Oke, kenalin saya Maksum, saya dari Penajam, Ibu Kota Negara. Saya satu-satunya Nanusantara di sini. Sejak Ibu Kota pindah ke Penajam, itu kita selalu kedatangan tamu-tamu penting. Presiden bolak-balik, Menteri bolak-balik, tapi baru malam ini ada wakil presiden datang. Selama ini kemana Pak? Kerjaannya diambil sama Luhut. Gara-gara Ibu Kota pindah ke Penajam, akhirnya saya tahu jenis-jenis suku-sukunya orang. Kalau ada yang nanya, Bunten A, titik nol di mana? Ini jelas orang Sunda. Kalau ada yang nanya, D, titik nol di mana? Ini jelas, Madura. Tapi kalau ada orang sipit, kulitnya putih kayak pocong, terus dia ngomong nih hauma, Nah jelas, ini orang mau beli tanah. Entah kenapa, di saat orang-orang luar berebut membeli tanah di Ibu Kota, ada aja sebagian orang yang masih menganggap Penajam itu rendah, dianggap serem, dianggap tempat pembuangan jin, tempat pembuangan pocong. Padahal, saya sendiri yang sebagai orang Ibu Kota, itu menganggap tempat yang paling horor adalah ulang tahun istri saya. Karena apa? Saya sebagai suami yang baik, itu pengen ngasihkan kado yang bagus. Permasalahannya adalah ketika saya tidak kasih kado di tagi, tapi kalau saya kasih kado, maka bakal dicurigai. Saya pernah itu ngasihkan kado, selamat ulang tahun sayang, ini kadonya, terima kasih. Dapat duit dari mana? Kenapa ada duit dari kasih istri? Dari mana duitnya? Jual tanah sayang. Iya. Dan yang lebih parahnya lagi, hari ulang tahun istri saya itu bulan Februari. Di situ ada hari Palenten. Saya belum baikan gara-gara dia ulang tahun, saya ribut lagi gara-gara Palenten. Saya sebagai pegawai bank ngeliat istri marah-marah, ingin saya take opera rasanya. Iya. Dan saya mulai baikan, kami mulai baikan itu pada saat saya ulang tahun. Tiba-tiba kalau pepapasan di rumah, istri saya suka senyum sendiri. Kalau ketemu pepapasan gini, tungkap beri. Tium! Ini saya curiga ini. Ini pasti minta uang buat beli kadok saya sendiri ini. Dan sebenarnya istri saya itu enggak pernah benar-benar tahu hari ulang tahun saya. Karena tanggal ulang tahun di KTP dengan tanggal aslinya itu sebenarnya beda. Ibaratnya curi umur, bedanya dua tahun. Enggak gampang-gampang dua tahun. Ini ibaratnya saya belum dibuat, tapi saya sudah masuk kartu keluarga. Pre-order. C-O-D ini. Dan kalian mungkin enggak pernah tahu rasanya nama kalian ada di kartu keluarga di atas nama kakak kalian. Kalian enggak pernah tahu rasanya dipanggil kakak sama kakak sendiri. Dan saya pernah nanya sama mama saya, Mak, kenapa sih saya harus curi umur? Katanya biar cepat masuk sekolah. Ya maksud saya kalau ingin cepat masuk sekolah, enggak pengen curi umur. Datang jam 5 subuh juga cepat masuk sekolah, kan? Dan saya pernah nanya, kenapa sih Mak yang curi umurnya dua tahun? Kenapa enggak sekalian seumuran mama aja? Biar waktunya mama nikah saya sudah ada. Saya bisa ngasih kado. Dari mana duitnya? Oke, terima kasih saya maksum. Terima kasih.